When I wake up, I feel cozy yeah, can you hold up, don't need no coffee yeah, got no makeup, how do you look so fine, plus up plus up, how did I make you mine, stay a minute, another minute, hold on a second Assalamualaikum, hai mams, hai semuanya, Alhamdulillah aku bisa ketemu lagi ya sama mams dan teman-teman semuanya di channel ku Kori Mama Salza Pagi ini seperti biasa ya teman-teman, rutinitas ibu rumah tangga nyiapin sarapan untuk pak suami dan anak-anak Ini masih sekitar jam setengah 6 pagi, aku rebus air dulu untuk bikin teh hangat Terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya yang sudah mengklik video ini dan sudah mau men-support Yang sudah kenal aku dari awal sudah lama, mudah-mudahan di setiap videoku itu bisa menghibur dan bermanfaat ya Dan untuk teman-teman yang belum kenal sama aku, perkenalkan nama ku Kori, aku seorang istri dengan 2 anak Dan Alhamdulillah nanti mau nambah satu lagi anaknya sebentar lagi lahir nanti HPLnya awal Oktober insyaallah Doakan ya teman-teman, semoga nanti persalinannya lancar dan semuanya sehat, amin Sambil nunggu airnya mendidih, ini aku mau masuk-masukin dulu cucian piring yang sudah bersih ya teman-teman Ini cucian piring bekas semalam Jadi kalau habis cuci piring, aku tirisin piring sama gelas yang masih basah ya di rak ini ya teman-teman Karena ada rodanya, jadi bisa digeser-geser Terus lanjut, aku mau masak nasi dulu ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini aku habis isiin tempat minum teman-teman yang untuk disimpan di kukas Biasanya ini sih kerjaannya Kak Sawa nih, cuma mungkin dia lupa ya, jadi tak kerjain aku aja Oh ya ini sendoknya lupa, belum aku masukin Terus untuk sarapan hari ini, aku mau masuk sayur bayam aja teman-teman yang gampang ya Ini sayur bayam, kemarin aku beli di tukang sayur Sama aku juga beli tahu kuning, aku belum ke pasar teman-teman, aku belum food prep Jadi sementara paling beli sayur-sayurannya di tukang sayur aja Untuk tahu kuningnya nanti mau aku goreng biasa aja ya teman-teman, ini aku cuci dulu Terus untuk sayurannya aku mau masak wortel sama bayam Terima kasih telah menonton! Langsung ya teman-teman, gercep aja, ini aku siapin air untuk masak sayur bayamnya Terus tahunya aku potong jadi dua kayak gini, nanti bumbunya aku kasih garam sama ketumbar bubuk aja Kalau sayur bayamnya biasa ya teman-teman, bawang merah, bawang putih dan aku kasih daun salam Aku kalau masak sayur bayam biasa aku kasih daun salam ya teman-teman Kalau teman-teman gimana? Suka nggak? Terus untuk protein hewaninya teman-teman yang gampang aja ya Seperti biasa masak telur Karena nggak punya daun bawang, jadi yaudah ya Bumbunya cuma garam, kaldu, sama lada Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman aku lanjutin masak dulu ya Terima kasih telah menonton! 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 lebih sehat, lembut dan bisa mengangkat sel-sel kulit mati, aku biasa menggunakan Scarlet Body Scrub ini setiap 2 hari sekali untuk Scarlet Body Scrubnya, ini ada 3 varian ya teman-teman, ada yang Romansa, Coffee dan Pomegranate kali ini aku pakai yang Pomegranate ya teman-teman, wanginya tuh seger banget perpaduan bunga dan buah Body Scrub dari Scarlet ini juga bisa mengembalikan kelembaban kulit ya teman-teman melancarkan peredaran darah dan meregenerasi kulit produk ini juga bisa digunakan untuk semua jenis kulit, aman untuk ibu menyusui dan ibu hamil jadi sebelum mandi, step yang pertama kita gunakan dulu Body Scrub dari Scarlet ini ya teman-teman, kita ambil produk secukupnya, kemudian kita usap-usapkan ke kulit yang kita butuhkan setelah beberapa menit, kita gosok perlahan dan ini gak terasa pedih ya teman-teman lalu bilas dengan menggunakan air bersih kemudian aku lanjut mandi ya teman-teman dan untuk step yang kedua, ini aku gunakan Brightening Shower Scrub dari Scarlet kali ini sama aku juga menggunakan varian yang Pomegrante dan ada 6 varian yang lainnya ya teman-teman seperti Kukumbar, Mango, Coffee, Charming, Freshie, dan Jolly untuk wanginya itu hampir sama seperti yang Body Scrub tadi ya teman-teman jadi segar, perpaduan antara bunga dan buah di dalam shower scrubnya ini mengandung beets juga ya teman-teman jadi seperti butiran-butiran gitu yang bisa membantu memaksimalkan saat membersihkan tubuh mengangkat sel-sel kulit mati, jadi kulit itu terasa lebih lembut dan lembab bisa memaksimalkan mencerahkan kulit tubuh dan untuk shower scrubnya ini bisa teman-teman gunakan setiap kali mandi kemudian setelah mandi, aku lanjut menggunakan Fragrance Brightening Body Lotion dari Scarlet juga jadi ini step yang ketiga ya teman-teman, step yang terakhir untuk Body Lotionnya ada 5 varian yaitu Romansa, Fantasia, Charming, Freshie, dan Jolly dan ini untuk varian yang Romansa ya teman-teman wanginya tuh hampir sama juga seperti tadi perpaduan bunga dan buah tapi ini lebih lembut karena kemasannya pump seperti ini jadi lebih mudah untuk mengambil produk Body Lotion dari Scarlet ini tuh wangi banget teman-teman harum gitu ya jadi kalau habis pakai ini bisa bertahan seharian itu kita wangi terus selain itu juga bisa membantu mencerahkan, melembabkan, dan menutrisi kulit agar lebih sehat produk ini bisa digunakan setiap hari ya teman-teman tinggal ambil aja produk secukupnya kemudian kita ratakan ke bagian kulit yang kita butuhkan dan untuk semua produk dari Scarlet ini teman-teman bisa beli di Shopee linknya sudah aku tuliskan di deskripsi atau teman-teman juga bisa follow Instagramnya at Scarlet underscore whitening produknya aman digunakan untuk ibu hamil dan menyusui rata-rata harga produknya ini 75.000 rupiah ya sudah teregistrasi Bepom RI halal dan tidak diuji cobakan pada hewan dan singkat cerita teman-teman ini sudah sampai di tempat tujuan kami jadi hari ini ceritanya kita nih emak-emak ngasuh anak pindah tempat jadi sebenarnya judulnya sama aja ya teman-teman mau jalan-jalan, mau liburan kalau perginya sama anak-anak kayak gini ya judulnya ngomong juga, ngasuh juga cuma pindah tempat aja nah jadi ini tuh dalam rangka untuk mengisi liburan mereka nih teman-teman daripada di rumah HP terus ya yang ditanyain jadi ini Zafran dan teman-temannya ada Cheryl, Yumna, Nawa, Alessa, Elina jadi ini berenam ya teman-teman lagi ikut cooking class di Paparons jadi bikin pizza gitu dan disini Zafran tuh paling ganteng ya teman-teman tapi gak apa-apa dia tetep antusias kok soalnya teman cowok yang lain absen ya teman-teman hari ini gak bisa ikut oke nih teman-teman ini aku lanjut dulu ya dampingin anak-anak adonannya ya, udah jadi ya adonannya ya, udah jadi ya adonan sapinya, taruh di atasnya selamat menikmati coba kelihatan hasilnya Zafran, mantep nih udah cuci tangan, udah ada bersih antri wih udah jadi ya ini punya Alessa ya ini punya Alena punya Mazzafran mana coba lihat coba lihat jadinya dibuka coba panas gak sih? nah ini pizzanya udah jadi ya teman-teman udah matang buatan anak-anak jadi ini loyang yang personal ya teman-teman ini buatannya de Zafran aku dikasih satu potong dan hasilnya lumayan enak terus setelah makan nih teman-teman gak afdol rasanya ya kalau kita gak keliling mal dulu jadi ini kita lanjut main ya teman-teman di lantai paling atas lantai tiga jadi ini anak-anak mau main dulu di playground ya teman-teman disini juga ada permainan untuk anak-anak dan sebelum masuk di playgroundnya sendal dan sepatu harus dilepas dulu dan harus pakai kaos kaki pokoknya biarkan anak-anak main dulu ya teman-teman untuk ngisi waktu liburan dan tadi juga ada sedikit edukasi ya waktu cooking kelas terus ini anak-anak tuh udah puas ya main-main di playground dan kita pindah tempat kesebelahnya ke permainan anak-anak nah ini anak-anak udah puas main ya teman-teman waktu juga udah sore sebentar lagi kami mau pulang dan ini mas Zafran minta ice cream dulu katanya terus sekalian aku juga bungkusin pizzanya untuk kak Salwa di rumah ya untuk oleh-oleh kasian aja gitu ya gak ikut soalnya oke teman-teman ini pesanannya sudah jadi dan kami pulang dulu ya sampai ketemu lagi di video selanjutnya mohon maaf bila ada salah-salah kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya